Pemerintah Kabupaten Tanjung Jabung Timur telah mendapatkan pasokan vaksin Moderna dari Pemerintah Provinsi Jambi untuk vaksinasi booster dosis ketiga. Vaksin ini diperuntukkan bagi tenaga kesehatan agar memiliki daya tahan tubuh lebih kuat saat menangani pasien COVID-19. Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Tanjung Jabung Timur, Ernawati, mengatakan Kabupaten Tanjung Jabung Timur mendapat jatah pasokan vaksin COVID-19 Moderna sebanyak 70 vial. Namun jumlah ini belum dapat memenuhi kebutuhan seluruh nakes di rumah sakit maupun puskesmas yang tercatat sebanyak 1.377 orang. Terbatasnya dosis vaksin Moderna membuat Dinas Kesehatan harus memberikan prioritas kepada nakes yang mendapatkan booster. Di antaranya bagi nakes yang pernah terjangkit positif COVID-19 dalam kurun waktu tiga bulan terakhir. Kepala Dinas Kesehatan menyampaikan karena terbatasnya jumlah dosis, vaksin COVID-19 jenis Moderna belum dapat diberikan kepada masyarakat umum. Kelipa Patria, TVRI Jambi melaporkan.